Ketua Umum Pusat Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia, Ruswan Effendi, didampingi petinggi Polri Brikjen Pol Agung Makbul, selaku Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri, melakukan implementasi kerjasama nota kesepahaman dengan melibatkan kepala desa di Kabupaten Seluma. Dalam sambutannya, Ruswan Effendi menegaskan adanya Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia ini sebagai wadah diskusi untuk masyarakat luas tidak terkecuali para kepala desa untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum. Tidak hanya itu, Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri Brikjen Pol Agung Makbul juga menegaskan wadah ini dapat memberikan perlindungan bantuan hukum kepada para kepala desa terutama dalam mengelola dana desa. Sedangkan Ketua Pimpinan Daerah Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia, Provinsi Bengkulu, Ulil Umidi, mengatakan, untuk tahun ini, seluruh kepala desa mendapatkan perlindungan bantuan hukum secara cuma-cuma. Namun, untuk tahun berikutnya, setiap kepala daerah hanya dikenai biaya sebesar Rp30.000 per bulannya. Meski demikian, Kepala Inspektorat Seluma, Ramlan Fahmi, menegaskan, meskipun mendapatkan perlindungan hukum, kepala desa dan perangkatnya dihimbau untuk menghindari tindak pidana korupsi, karena penegak hukum tetap akan memprosesnya, kecuali hanya masalah administrasi yang dapat ditolelir. Dari Bengkulu, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.